kehamilan normal pada usia 6 minggu jadi kalau kita hitung ya dia baru telat ya ini kita perbesar sudah terlihat tuh detak jantung embryo jadi kalau memang 6 minggu ya kehamilan ya seperti inilah detak jantung sudah bisa kita evaluasi kita dengarkan meskipun masih sangat halus sekali ya seperti ini 6 minggu jadi di dalam rahim ya jadi ini kehamilan tanpa ada kista ini semuanya kehamilan normal mulut rahim juga tertutup semuanya bagus tidak ada flag apapun jadi memang kalau mereka hamil pertama ya langsung lah periksakan kenapa karena kita mau lihat pertama posisi hamilnya ada di mana sebaiknya jangan menunda pemeriksaan awal kehamilan jangan sampai tahu-tahu hamilnya ada di luar kandungan tidak terdiagnosa atau hamilnya malah tidak berkembang ditunggu-ditunggu ternyata jadinya hamil anggur ini 3 mili ya 6 minggu begitu hamil tespek positif segeralah periksa kalau memang belum terlihat ya nanti dijadwalkan kembali untuk kontrol berikutnya dipastikan jadi minimal kita sudah bisa melihat embryo seperti ini kan detaknya sudah ada ini 6 minggu ya detak jantung sudah terlihat tidak perlu sebenarnya kita memakai dobler tapi kalau dari tampilan tampak langsung aja kita bisa lihat detaknya kok ini hanya sekedar untuk kita memperjelas ya 3 mili 6 minggu ya ini pertumbuhan janin yang normal jadi kalau awal hamil muda ingat selalu posisinya ada di mana gitu di harus dijelaskan ya harus di dalam kandungan jangan sampai tahu-tahu muncul di luar kandungan lalu dicari lagi sudah ada detak jantungnya belum karena begitu kita bisa melihat embryo ya wajib detak jantungnya sudah harus ada gitu ya ini yoksak ini embryo inilah kondisi hamil normal di dalam rahim dengan kantung kehamilan yang bentuknya bagus ya ingat istilahnya sekali lagi kantung kehamilan ya bukan kantung rahim ya itu kita harus memahami istilah-istilah juga jadi kita bisa menyampaikan dengan benar terima kasih terima kasih